Intro Sebanyak 40 orang saksi dan caleg DPRD Kota Cilgon Dapil 40 Merak Grogo dari Partai Demokrat Kota Cilgon dengan nomor urut 2 Haji Erwin mengadakan bimpingan teknis atau BIMTEK untuk saksi di Pilek 2024 yang diadakan di lingkungan Langonsari RT7 RW1 Merak Kota Cilgon Rabu 6 Februari 2024 Arief, selaku Ketua Bapilu DPC Demokrat Kota Cilgon mengatakan bahwa saksi merupakan ujung tombak dari caleg Begitu caleg mengumpulkan sebanyak data dan tidak mempunyai saksi di tiap TPS akan sia-sia Tapi apabila caleg mempunyai data yang lengkap dan didukung saksi itu merupakan suatu keuntungan Karena saksi itu adalah penentu suara caleg itu hilang, bertambah, atau kurang Untuk saksi ini merupakan BIMTEK yang ketujuh yang mana masih ada sekitar 4 BIMTEK Untuk saksi, harapan saya sebagai Ketua Bapili Demokrat Kota Cilgon di Pilek 2024 ini jujur, bersih, bebas dari hal-hal yang negatif ungkapnya Berikut wancara kontributor liputan Lugas TV Demokratis dan sejata Pak, sorry Bang Sorry Bang, abang sebagai Ketua Bapilu DPC Demokrat Siap Hari ini ada BIMTEK saksi untuk caleg Haji Erwin Dapil 4 Iya Sedikit Bang, tanya Bang Seberapa pentingnya sih Bang saksi buat ini Bang Di acara Bilek 2024 ini Nah, jadi gini Saksi itu adalah ujung tombaknya dari caleg Jadi ketika caleg sudah mengumpulkan sebegitu banyak data Tapi dia tidak mempunyai saksi di TPS itu akan sia-sia Tapi apabila dengan data yang sudah mencukupi dan didukung dengan saksi yang lengkap Itu akan menjadi suatu keuntungan Karena saksi itu adalah ujung tombaknya caleg Kenapa dibilang ujung tombak? Karena saksi adalah penentu suara caleg itu hilang, bertambah, atau berkurang Tapi apabila si saksi ini semua memegang C1 Ketika ada kecurangan atau kita komplain itu bisa dilayani di KPU Kalau kita tidak bisa mempunyai C1 Apa yang mesti kita komplain? Karena dasar kita adalah form C1 yang diberikan di saat di TPS Mungkin seperti itu Ini kan saksi ada dua kan? Saksi dalam sama saksi luar Sedikit Pak Kalau saksi dalam itu adalah saksi yang akan diberikan mandat Dan saksi tersebut punya hak untuk mengajukan keberatan Akan tetapi saksi luar itu adalah saksi yang bertugas di luar TPS Dia tidak berhak mendapatkan C1 Dan tidak berhak mendapatkan hak untuk komplain Atau untuk tidak bahasnya tidak terima lah seperti itu Nah untuk saksi ini adalah BIMTEK yang ketujuh Insya Allah kita akan ada BIMTEK sekitar 4 BIMTEK lagi Sampai dengan tanggal 11-12 kita masih akan melaksanakan BIMTEK Karena dari total 1.253 ini sudah meng-cover sekitar 70% 70% kita tinggal mengejar 30% kekurangannya lagi Saya sih sebagai ketua BAPILU DPC Partai Demokrat berharap untuk Pilek 2024 ini Jujur, bersih, bebas dari hal-hal yang negatif Jadi saya pengennya Pilek ini tentram, damai gitu Hasilnya juga kita sangat memuaskan mungkin seperti itu Pak Adi, bisa dijelaskan hari ini asal apa? Tentunya bimbingan teknis Tadi, saksi, kalau kita lihat saksi ini sangat penting Tadi ada berapa jumlah saksi untuk nanti? Untuk kita, saksi bagi kita jumlahnya 40 orang 40 orang Tadi saya lihat saksi Pak Haji yang kumpul ini Lalu memang ada beberapa laki-laki dan perempuan Tapi di sini saya lihat mudah-mudah semua Apa sengaja Pak Adi pilih yang mudah-mudah Atau bagaimana bisa dijelaskan Pak Haji? Ya, karena kalau kita yang mudah-mudah kan berpotensi Fisik masih kuat Dan dia juga cekatan untuk mengawasi kertas suara kita Begitu Pak Haji? Terus Pak Haji yakin? Asli sudah dibimbing semua saksi tadi Pak Haji? Menguasai apa kerja dan tugasnya di TPS Pak Haji? Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan sama kedua babi ibu kita Bapak Arief Mereka sudah paham semua Untuk Pak Haji sendiri ini Tentunya Sebagai calon dewan Sudah selama ini sosialisasi ke masyarakat segala macam Blah-blah-blah Kalau kita rangkum Pak Haji Intinya apa saja Pak Haji? Sosialisasi ke masyarakat? Ya, pada intinya Seandainya saya dipercaya dengan masyarakat Saya didukung penuh dengan masyarakat Insya Allah Program saya Setelah duduk Saya akan mendutaskan pemiskinan Membantu orang yang tidak mampu Itu target utama saya Target utamanya? Utama saya Pak Haji Ngomong-ngomong di Merak ini Tentunya Masih banyak pengangguran Dan diwari industri Itu Pak Haji akan bawa ke Dewan nanti Insya Allah nanti Akan kita bawa ke Parlemen Untuk masalah pengangguran-pengangguran di Pulau Merak ini Akan saya perjuangkan Biar mereka pada bisa bekerja Itunya siap bertarung Pak Haji? Siap insya Allah bertarung Hitungan tinggal berapa hari lagi? Siap bertarung Sudah cukup? Sudah bisa di saat dan segala macam? Alhamdulillah Sudah yakin Pak Haji ya? Yakin Siap kalah? Siap menang? Siap kalah? Siap menang Saya menang Alhamdulillah Kalah juga Alhamdulillah Berarti Allah masih sayang sama saya Pandangan Pak Haji Tentang manipolitik Bagaimana pandangan Pak Haji? Saya tidak ada sesen pun manipolitik bagi saya Karena itu Memberikan pelajaran yang tidak baik kepada masyarakat Itu Jadi jangan harap dari saya manipolitik sesen pun Sesen pun? Sesen pun saya tidak akan mengeluarkan manipolitik Tapi kalau dia susah Minta beras, minta minyak Datang ke saya Anak sakit datang ke saya Insya Allah saya bantu Terakhir Pak Haji Harapannya kepada saksi-saksi tadi Saksinya Pak Haji yang sudah dibekali Harapannya kepada saksi dan Kepada calon-calon pendukung Pak Haji Dalam nanti di JPS Harapannya seperti saja Pak Haji Silahkan disampaikan Harapan saya saksi-saksi Semoga sampai Terakhir C1-nya Mereka sehat-sehat Terutama sehat-sehat semua Untuk masyarakat Pendukung-pendukung saya Saya berterima kasih Ucapkan Semoga berkah Perjalanan saya Untuk membimbing masyarakat Dan membantu masyarakat Kecamatan Pulau Merak Grobel ini Jujur Dan nanti Langsung Hubung Bebas Rahasia Itu yang penting Tentunya Diharapkan Nanti akan Kalau ada Kedera Kederaan Kederaan Dari saksi Pak Haji Apa akan Lakukan nanti Di dalam TPS Kederaan Maksudnya Contoh Dari saksi Paji Menemukan temuan-temuan Itu kita serahkan Ke Babilu Babilu Dan DPC Akan mereka Laporkan langsung Sekali lagi Lewat Dugas TV Sampaikan Ajakan kepada Pendukung Pak Haji Karena waktu Pencobrasan Sudah dekat Silahkan Harapan saya Untuk pendukung-pendukung saya Saya sebelum Dan sesudahnya Saya ucapkan Terima kasih banyak Insya Allah Saya duduk di parlemen Saya akan Bawa amanah Ini dengan Sebaik-baiknya Insya Allah Target utama saya Saya akan Membantu Dan memperbaiki Kemiskinan di Pulau Merah ini Terutama Orang-orang tidak mampu Terutama pengangguran Yang kedua juga Insya Allah Insya Allah akan saya Bantu Semampu saya Di parlemen nanti Untuk berikutnya Saya ucapkan Terima kasih Untuk Lugas TV Yang sore hari ini Tiba Dan Mendukung saya Dalam perjalanan Dari 0 Sampai Akhir ini Terima kasih Saya ucapkan Lugas TV Lugas TV Oke Jaya-jaya Untuk Lugas TV Terima kasih Pak Haji Semoga Terima kasih